Uyakuya dan Denise Cariesta kompak ngaku ditipu Medina Zain puluhan juta rupiah. Uyakuya seolah membenarkan pernyataan Denise Cariesta yang menyebutnya ditipu Medina Zain. Sebelumnya Denise menunjukkan bukti transfer palsu dari Medina Zain yang juga diterima Uyakuya. Kesabaran gue mulai hilang, tulis Uyakuya melalui Instagram story pada Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Berdasarkan gambar yang dibagikan Denise Cariesta, Medina Zain mengaku sudah mengirim uang untuk Uyakuya sebesar 100 juta rupiah. Bahkan Cintakuya, Putri Uyakuya dan Astrid Kuya, ikut melemparkan sindiran kepada seorang wanita diduga Medina Zain. Dia membuatku gugup, tidak akan berbohongkan. Ulis Cintakuya pada hari yang sama sambil menandai Instagram kedua orang tuanya. Sindiran Uyakuya mengenai penipuan Medina Zain semakin kuat ketika membagikan ciri-ciri penipu yang didapatkan dari internet sambil menandai Instagram Denise Cariesta dan Astrid Kuya. Di antara ciri-ciri penipu adalah berbohong, terlihat terlalu aman, dan berbicara lantang. Uyakuya yang selama ini dikenal sebagai Raja Drama, kini mengaku kalah. Lelaki yang baru berulang tahun ke-47 tersebut tak menyangka akan berkenalan dengan master drama di dunia nyata. Gue pikir gue raja drama, tapi ternyata ada master drama. Bedanya gue drama di dunia sobis dan hiburan, nah lo drama dalam kehidupan nyata, sampai teman-teman lo juga lo sikat, ucap Uyakuya. Tuduhan menipu yang dilontarkan Denise Cariesta telah dibantah Medina Zain melalui media sosialnya. Namun Medina sama sekali belum membahas Uyakuya yang juga merasa ia tipu. Pelajaran buat aku hati-hati sama orang yang baru dikenal apalagi ala-ala undang podcast terus kepo urusan pribadi akhirnya diumbar-umbar. Enggak apa-apa insya Allah ikhlas. Good night dear. Aku enggak akan ladenin lagi, kata Medina Zain. Terima kasih telah menonton!